Seorang nenek tewas lantaran menjadi korban perampokan di rumahnya di Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaku juga menganiaya seorang pembantu dan anaknya yang berada di rumah. Pelaku menggasak perhiasan emas yang digunakan oleh sang korban. Warga desa Putatlor, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, digembarkan dengan tewasnya seorang nenek Siti Koti Jah berumur 90 tahun yang menjadi korban perampokan Rabu Malam. Selain nenek Koti Jah, pelaku juga menganiaya pembantu bernama Winarsih dan anaknya bernama Rok Mahdiah. Tak ada tetangga yang mengetahui kejadian perampokan ini. Kejadian ini baru diketahui anak membantu sepulang kerja. Yang curiga, lampu rumah dalam kondisi mati namun televisi tetap menyala. Saksi mata kemudian meminta tolong tetangga untuk melihat kondisi korban. Warga pun terkaget melihat nenek Koti Jah bersimpa darah dan tak bernyawa. Sementara kedua korban lainnya mengalami luka parah di sekujur tubuh. Kedua korban selamat mengalami luka cukup parah dan kini dirawat di IG dari rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Tahunya korban di dalam, saat itu jam 9 lebih, itu Novi, anaknya si pembantu, yang korban itu pembantu. Baru korban masih hidup? Ya, masih hidup itu pulang dari kerja, pulang ke rumah. Dan mereka mendapatkan rumahnya itu lampu mati semua dan TV masih nyala. Setelah itu TV dihidupkan, lampu dihidupkan, setelah itu mengetahui ibunya itu bersimpa darah. Akhirnya mereka ngebel namanya Marjuki, itu cucunya si korban. Memberitahu, ngebel bahwa uminya bersimpa darah. Saat ditemukan kondisi korban sendiri seperti apa, Pak? Kalau Novi Tijang belum ngomong tahu mereka, yang tahu cuma ibunya. Di ruang tengah, di depan TV. Pelaku berhasil menggasah gelang dan cincin emas yang ada di tubuh korban. Namun demikian tak ada barang berharga lainnya yang hilang dari rumah korban. Kini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus perampokan ini. Dengan memeriksa sejumlah saksi, polisi juga membantuk tim khusus untuk mengungkap kasus perampokan ini. Itu yang masih belum kita temukan. Karena belum ada saksi yang mengetahui alat apa yang digunakan itu. Kita akan menunggu hasil daripada utopsi, benda apa yang mengenai, yang bersangkutan sehingga timbul lebar. Jika benda tumpul, benda tumpul apa, nanti pengenanya sampai apa, itu yang dilakukan arah pendalaman di JKP. Motif sendiri perampokan sendiri? Motif itu kita belum dapatkan. Motif itu akan ketemu jikalau terungkap. Itu di situ. Kalau modusnya, modusnya kita dapatkan bahwasannya mereka masuk, dalam keadaan biasa, bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang, kedua orang. Sementara itu, usai diotopsi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dan selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dari Kabupaten Malang, Yuna Arianto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.